Bab 381. Kolossus Group milikmu. Kolossus Group dengan cepat memutuskan hal ini. Lebih dari dua kali lipat dari perkiraan. Hanya memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Bang-bang-bang. Albert memukul kursi berkali-kali. Wajahnya mengerikan. Pembuluh darahnya hampir meledak. Karena langkah pertama keluarga Alexander untuk menetap di Anemia adalah memenangkan Kolossus Group. Tapi itu gagal di tangan dia. Albert mengangkat kepalanya. Menatap Nathan dengan tatapan dingin dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin lihat bagaimana pria ini membayar 4 triliun. Lagi pula. Ini bukan tempat asal teriak harga saja. Setelah Albert mengingatkan. Semua orang bereaksi. Yaitu 4 triliun. Apa Nathan memilikinya? Jangankan orang lain. Bahkan Kirana pun tidak. Percaya. Dari mana Nathan mendapatkan 4 triliun. Staff segera datang ke hadapan Nathan dan berkata sambil tersenyum. Tuan. Kami membutuhkan sertifikat aset Anda. Apa ada kemampuan melelang? Semua tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan memiliki sertifikat aset. Hanya Anda yang tidak memilikinya. Mohon pengertiannya. Nathan mengeluarkan kartu hitam dan berkata dengan santai. Gesek kartunya. Albert dan semua orang yang hadir tidak akan percaya bahwa akan ada uang di kartu itu. Itu 4 triliun. Kartu apa yang memiliki batas setinggi itu? Pembayaran mereka biasanya langsung dari rekening perusahaan. Lima menit kemudian. Sekelompok staff berlari ke arah Nathan. Hampir berlutut pada Nathan. Tuan Nathan yang terhormat. Pembayaran berhasil. Mulai sekarang. Kolosus grup milik Anda. Ini kartu Anda. Manager membungkukkan tubuhnya 90 derajat dan mengembalikan kartu bank ke Nathan. Is. Semua orang yang hadir menarik nafas dalam. Berhasil. Berhasil. Gesek kartu sebesar 4 triliun berhasil. Albert dan yang lain matanya hampir mencuat keluar. Pertama kali datang ke Anhemia. Bertemu dengan orang super kaya. Orang yang paling terkejut adalah Kirana. Aku isi si Nathan atas resor di pagi hari sudah memberinya kejutan besar. Sekarang menghabiskan 4 triliun untuk mendapatkan kolosus grup. Dari mana uangnya berasal. Bahkan 6 tahun yang lalu. Dia juga tidak punya uang sebanyak ini. Tuan Nathan. Silakan datang ke belakang panggung bersama kami dan menyelesaikan prosedurnya. Kata manajer dengan hormat. Oh. Aku lupa bilang. Kolosus grup aku lelang untuk istriku. Jadi biarkan dia menandatangani kontrak. Kata Nathan. Apa. Untuk istrinya. Istrinya beruntung sekali. Perusahaan senilai 4 triliun sebagai hadiah. Semua orang terkejut. Aku. Kirana menutup mulutnya dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Terharu. Penuh dengan rasa terharu. Setelah diusir keluarga Anderson. Nathan mengatakan bahwa dia akan bangkit kembali. Tidak disangka mendapatkan sesuatu yang begitu mengejutkan. Melihat Nathan. Kirana menangis terharu. Ayo istriku. Cepat tanda tangani kontrak. Nathan menggenggam tangan Kirana dan mengikuti staff ke belakang panggung. Albert menatap punggung Nathan. Dengan wajah sangat muram. Dia mengertakkan gigi dan berkata. Tidak. Masalah ini tidak dapat diabaikan. Aku harus mendapatkan. Kolosus grup. Aku juga tidak akan membiarkan wanita itu pergi. Tuan muda. Apa yang harus kita lakukan? Harrison bawahannya bertanya. Berapa banyak orang yang kita bawa kali ini? Albert bertanya. Total 30 orang petarung hebat. Harrison menjawab. Oke. Bawa orang-orang ini untuk bersiap. Kita beraksi di tengah jalan. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali ke kota Anhemia. Mata Albert memancarkan niat membunuh. Bab 382. Paksa ubah kontrak. Datang ke belakang panggung. Butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikan semua prosedur dan kontrak. Mulai saat ini. Kirana adalah pemilik baru Kolosus Grup. Bahkan setelah menandatangani kontrak. Tangan Kirana masih gemetaran. Menakjubkan. Semuanya tampak seperti mimpi. Kirana menyentuh wajah Nathan. Suamiku. Apakah kita masih tidur? Gadis bodoh. Kata Nathan. Aku cubit kamu coba sakit tidak? Kirana mengatakan itu sambil mencubit Nathan. Aduh, sakit. Kamu harusnya mencubit dirimu sendiri. Nathan buru-buru menghindar. Istri bodoh ini. Setelah Kirana konfirmasi berulang-ulang ini bukan mimpi. Semuanya adalah nyata. Aku memiliki perusahaan dengan aset triliunan. Suamiku terlalu baik padaku. Kirana memeluk Nathan dengan erat. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Suamiku. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Alis cantik Kirana sedikit mengernyit. Rasa kebingungan muncul di matanya yang indah. Aku. Nathan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba ponsel Kirana berdering. Kirana mengangkatnya. Jolene yang menelpon. Kirana. Kamu sekarang pasti sedang bahagia. Jolene bertanya sambil tersenyum. Kirana tampak bingung. Ah. Jolene. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sangat bahagia sekarang? Apa kamu juga diresor? He he. Bos besar misterius kami menyukai bakatmu. Secara khusus menawar kolosus grup untukmu. Dia juga kekurangan tenaga sekarang. Ini. Adalah kesempatan bagus untukmu. Kamu harus bekerja keras. Setelah mendengarkan penjelasan Jolene. Ekspresi Kirana menjadi gelap. Dia menatap Nathan dengan pandangan yang rumit. Dipikir dia menyembunyikan rahasia. Dia tetap masih pemenang yang dulu. Tanpa diduga. Yang menawar pelelangan bos besar Jordan Group. Nathan menggunakan Jordan Group untuk melakukan hal-hal ini. Namun cukup romantis dan cukup menyentuh. Kirana tidak secara langsung mengungkap Nathan. Dia tersenyum dan berkata. Nathan, kamu juga hebat. Adapun kamu. Kamu juga harus berkembang dengan baik di Jordan Group. Berjuang untuk gaji tinggi dan posisi yang bagus. Nathan tercengang. Bukankah sendirinya adalah bos dari Jordan Group? Buat apa gaji? Setelah menandatangani kontrak. Nathan pergi bersama Kirana. Saat hendak keluar. Keduanya bertemu kembali dengan Arion. Ditandu untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Nathan tersenyum. Berani menyentuh Kirana. Tidak membiarkanmu mati adalah anugerah terbesar. Setelah Nathan dan keduanya masuk ke mobil dan pergi. Albert muncul. Orang itu sudah pergi. Habisi pria itu. Tangkap wanita itu untukku. Aku juga akan memaksa mereka untuk mengubah kontrak Kolossus Group menjadi milik keluarga Alexander. Sudut mulut Albert tersenyum kejam. Bahkan pengikutnya bergidik. Maksud tuan muda ketiga. Kita tidak akan menghabiskan sepeser pun untuk mengambil alih Kolossus Group. Apa tidak boleh. Kita baru saja tiba di Anhemia. Cara terbaik untuk berdiri adalah dengan mendominasi dan kejam. Hanya dengan cara ini dapat memberi efek mengguncangkan dan Anhemia akan takut pada keluarga Alexander kita. Albert berkata dengan dingin. Ayo. Ikuti mereka. Dalam perjalanan. Kirana dengan cepat tertidur. Meski efek obatnya sudah berakhir. Tapi masih merasa sangat lelah dan langsung memejamkan mata saat masuk ke dalam mobil. Nathan melihat beberapa mobil mengikutinya di kaca spion. Dia tersenyum. Ingin cari mati. Tidak beberapa lama. Tiba-tiba. Sebuah mobil datang ke arahnya. Menghalangi jalan Nathan. Mobil-mobil di belakang juga melaju cepat. Mengjebak mobil Kirana di tengah. Bersambung.